Bismillah Innalhamdulillah Hamdan Ketiran taiban mubarakan Wa ashadu An la ilaha illallah Wahdahu la syarikat Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'du Alhamdulillah fihadal yawm Yawmul Ahad 12 Rabi Usani 1444 Hijriah Kita lanjutkan kajian Di fakultas ilmil hadis Dalam pembahasan Kitab Sahih Al-Bukhari Yang mana pada kesempatan hari ini Kita masuk kepada Kitab Tauhid Tentang pembahasan sifat Rahmah untuk Allah Jalla wa'ala Maka dipersilahkan Kepada ikhwah untuk mengkasmi almat Allah Bismillah Bismillah Al-Imamul Bukhari Rahmahullah Hadithan Al-Muhammad Ibn Al-Musanna Hadithan Abu Al-Wahhab Hadithan Ayyub An Al-Muhammad Ibn Abi Bakra Al-Nabi Bakra Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aqala Al-Zaman Al-Nabi 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 Al-Sanah 12 Shafran Minha 4 Huru Salatun Tawariyatun Zul-Ba'adahudah Al-Hijjah Waradahudah Al-Hijjah Waradahudah Al-Mudar Al-Ladih Baina Juma'adah Al-Shahbah Ayu Shafirul Hada Kulna Allah Rasuluhu A'lam Fasakatahatah Adhananla An-Nahu Yusami'i B'ayr Ismihi Kala Al-A'laysa Al-Hijjah Kulna Bala Kala Ayu Bala Hada Kulna Allah Rasuluhu A'lam Fasakatahatah Adhananla An-Nahu Yusami'i B'ayr Ismihi Fakala Al-A'laysa Al-Bala Kulna Bala Kala Ayu Min Hada Kulna Allah Rasuluhu A'lam Fasakatahatah Adhananla An-Nahu Yusami'i B'ayr Ismihi Kala Ayu Kala Al-A'laysa Yawmat Naha Kulna A'ud Bala Kala Fa'inna lima'akum Wa'amualakum Wa'amualakum Wa'amuhamad Ahsibuhu Kala Wa'a'arabakum haramun Kehormati yawmikum hadha Wafi baralikum hadha Wafi syahrikum hadha Kusatakawna Rabbakum Faisalukum An-Nahu Al-A'la Al-Fala Dajimu Ba'di Mullah Ya 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 Dajimu Ba'di Kukri Awad Al-A'li Al-A'la Fala'anla Manimluğu Ayyakuna Aw'a Ayyakuna Aw'a Min Ba'di Min Ba'di Ma' Ayyakuna Lahu Ayyakuna Lahu Aw'a Membakti iman seriabung 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 فَقَالَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ عَرْرُحَمَاءَ فَحَدَى الْحَدِيثِ بَرَوْا قَلَهُ فِيكُمْ وَدِيْنْتَهَيْنَا مِنَ الْبَابِ رُؤْيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى Dan sekarang hadis pertama dari bab yang lain Bab tentang permasalahan rahmah Maka berkata Imam Al-Bukhari sebelum tadi hadis yang kami sebutkan Di dalam sahihnya Menyebutkan tentang Bab Babu Maja'a Fiqaulillahi Ta'ala Inna Rahmatullah Qaribun Minal Muhsidin Inna Rahmatullah Qaribun Minal Muhsidin Seperti biasa Imam Al-Bukhari Jika masuk kepada Bab Yang baru Yang berhubungan dengan Sesuatu Maka sebelum dia mengumpulkan hadis-hadis yang sahih Dia akan membuat bab terlebih dahulu Apa yang akan disebutkan di dalam bab tersebut Dari hadis-hadis yang sahih Dan jika ada pendalilan dari Al-Quran Disebutkan pendalilan dari Al-Quran Maka pembahasan kita disini dari kitabu ta'uhi Yang berhubungan dengan sifat Allah Jalla wa'ala Dan setelah selesai dari sifat ru'yatilah Maka disini masuk kepada bab yang baru tentang sifat rahmah untuk Allah Maka disini akan disebutkan beberapa hadis Dan sebelum itu Al-Imam Al-Bukhari Beristidhal dengan dalil Al-Quran Maka disebutlah dalil Al-Quran disini Inna rahmatullah Qaribun Innal minal muslinin Dan di Arabnya Inna rahmatullah Inna harfut tawqid Dan rahmata ismun inna Mansub Walamadu naslihi al-fataha da'ira Wahuwa mudaf Walafdul jalalah mudafun ilaih Inna rahmatullah Qaribun Qabar inna marfuq Walamadu naslihi Bitanwin Liannahun nakiroh Minal muhsinin Min harfijar Al-muhsinin Ismun majlurun bimin Walamadu naslihi Aliyah Liannahun Minal jam'i Mudakar as-salim Maka Inilah dari Ayat pendalilan Yang mana Imam Al-Bukhari Memberikan Bupatimah Di dalam Babnya Dengan ayat ini Maka di dalam Ayat ini Barakalahu fikum Dari segi makna Ketahuilah Bahwa Sungguhnya Rahmatullah Sangat dekat Bagi mereka Orang-orang yang Muhsinin Dan Muhsin Ismun fa'il Dari Perbuatan Hasan Orang yang Berbuat baik Dinamakan Muhsin Maka Maknanya Rahmat Allah itu Dekat Dengan orang-orang Yang Muhsin Maka jika Kita berbuat Baik Kepada Sesama Kau Muslimin Maka Allah Akan Merahmati Kita Rahmat Allah Itu Dekat Dengan Kita Tidak Jauh Ini Makna Inna Rahmat Allah Karibun Minal Muhsidin Dan Disini Menjadi Pendantilan Juga Tentang Sifat Rahmat Untuk Allah Jalla Wa Ala Maka Maka Rahmat Sifat Penyayang Dari Allah Itu Adalah Sifat Sahabita Yang Terus Menerus Yang Merupakan Sifat Yang Tidak Pernah Lepas Dari Allah Berbeda Dengan Sifat Filiyya Sifat Sahabita Datiah Yang Terus Ada Pada Allah Bersambung Padanya Dan Dari Sifat Rahmat Ini Diambillah Nama Ar-Rahman Dan Juga Ar-Rahim Maka Ar-Rahman Ala Wazin Fa'nan Ar-Rahim Ala Wazin Fa'in Semuanya Dari Lafad Al-Mubalagh Ala Wazin Fa'lan Dan Fa'in Yang Mana Kedua Nama Ini Diambil Mustah Dari Sifat Sifat Allah Yarham Bi Ibadih Ina Rahmat Allah Qorih Dari Ayat Ini Misalnya Maka Nama Allah Adalah Ar-Rahman Dan Pendalikan Yang Yang Di Dalam Ayat Al-Quran Seperti Di Al-Quran Yang Kita Bahas Tafsirnya Pada Hari-Hari Ini Alhamdulillah Rahmani Ar-Rahimi Maka Disini Sifat Ar-Rahmah Untuk Allah Dan Dan Juga Di Dalam Ayat Yang Lain Allah Berfirman Ula Ika Yarjuna Rahmat Allah Wallahu Gafur Rahim Maka Disana Mereka Itu Yarjuna Rahmat Allah Mengharapkan Rahmat Kasih Sayang Dari Allah Maka Disini Menjadi Pendalilan Allah Mempunyi Rahmah Yang Maha Luas Dari Situlah Dinamakan Dengan Ar-Rahman Nama Untuk Allah Dan Ada Pendalilan Di Dalam Hadis Seperti Di Hadis Ini Yang Akan Kita Bahas Dan Juga Di Dalam Hadis Yang Masyur Yang Mutafakun Aleh Lama Khalqallahu Al-Khalqa Kataba Fikitabin Fahuwa Indahu Faukal Ars Inna Rahmati Sabakat Godobi Ault Taglibu Godobi Bahwa Rahmatku Kata Allah Mengalahkan Dari Kemarahanku Maknanya Allah Mempunyai Sifat Marah Dan Allah Mempunyai Sifat Rahmah Namun Sifat Rahmah Lebih Dominan Kepada Hambaknya Daripada Sifat Murkanya Maka Inilah Dari Pendalilan Hadis Juga Dalam Hadis Ini Yang Nanti Akan Kita Baca Namun Kita Mendengar Adan Al-Mu'ad Bismillah Al-Imam Al-Bukhari Rahimah Allah Ta'ala Haddathana Musa Ibn Ismail Musa Ibn Ismail Barak Allah Fikum Hua Ahtubudraki Al-Nimqari Wahua Min Ahli Al-Basrah Min Irak